Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jurubicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengizinkan proses vaksinasi dilakukan di sejumlah area publik, salah satunya adalah masjid. Menanggapi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji sejumlah masjid yang dapat menjadi tempat vaksinasi. Di DKI Jakarta, Pemprov menyebut saat ini terdapat 511 fasilitas kesehatan yang siap digunakan untuk vaksinasi. Meskipun demikian, pemerintah provinsi juga tengah mengkaji sejumlah fasilitas publik yang dapat digunakan untuk vaksinasi, terutama fasilitas publik yang mudah untuk dijangkau warga di tingkat RT atau RW, seperti masjid. Namun tidak seluruh masjid dapat digunakan untuk vaksinasi. Hanya yang memiliki halaman dan memiliki bangunan yang luas yang dapat digunakan untuk proses vaksinasi. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebutkan saat ini Pemprov sedang meninjau kesiapan masjid besar di DKI Jakarta, seperti salah satunya adalah Masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru untuk dijadikan tempat vaksinasi. Ada beberapa yang dimungkinkan ya, seperti kemarin kami di Al-Azhar juga insya Allah bisa digunakan. Jadi semua tempat-tempat yang munisarat tentu dimungkinkan ya, seperti rumah sakit, puskesmas, tempat-tempat umum seperti sekolah ya, dan ke depan dimungkinkan juga seperti pasar, kemudian masjid, bila memang nanti dirasa diperlukan itu dimungkinkan.